Intro Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa Kompas Dewata Senang sekali seolah-olah hari dapat kembali hadir menemani pagi Anda dalam Kompas Dewata akhir pekan Dan saudara pada episode kali ini saya sedang berada di Ubud Salah satu kawasan yang selalu ramai dipadati para wisatawan Dan saudara saat ini saya juga sudah ada janji sama salah satu owner restoran yang ada di kawasan Ubud Dan selain memberikan informasi tentang restoran yang nantinya akan kami kunjungi Kompas Dewata akhir pekan juga akan menghadirkan beragam informasi terkait dengan tradisi, kuliner, usaha pulau dewata Hingga tempat referensi wisata yang bisa Anda kunjungi Dan langsung saja kita simak inilah Kompas Dewata akhir pekan selekap Saudara Kompas Dewata akhir pekan kita awali dengan informasi tradisi Ada satu tradisi unik yang dilaksanakan Desa Bongan Tabanan saat Hari Raya Kuningan Yakni tradisi mesuryak atau melempar uang ke udara Kira-kira seperti apa ya pelaksanaan tradisi yang satu ini? Berikut liputannya untuk Anda Seperti inilah saat warga Desa Bongan Gede bersiap untuk melaksanakan tradisi mesuryak atau melempar uang ke udara Dalam melaksanakan tradisi ini, warga setempat terlebih dahulu melaksanakan persembahyangan di merajan masing-masing Dengan berbagai sarana yang telah diperciapkan Kemudian barulah warga secara bergantian melakukan tradisi mesuryak tepat di depan pekarangan rumah mereka Tradisi mesuryak atau melempar uang kertas dan uang keping ke udara di Desa Bongan Gede Tabanan Dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Kuningan Tradisi ini sudah dilakukan sejak turun-temurun Sebagai simbol rasa syukur masyarakat setempat berhadap lelukur atas rejeki yang diberikan Simbol mesuryak itu dalam artiannya kata syuryak kan meramekan Rame, syuryak kan maksudnya kebahagiaan pada masyarakat kami Namanya tradisi kan kebiasaannya Tujuan itu dalam artian itu mengantarkan leluk kita ke alam sana Memang tradisi dari dulu, zaman leluhur, zaman enak-enak kita Tujuan itu pertama yang mengantar leluhur kita Memberikan tradisi Kadang-kadang nilai rupiahnya kadang-kadang bisa sekaligus bantai 5 juta 5 juta lah Dulu ada 10 juta tergantung kemampuan masing-masing warga Menariknya tradisi mesuryak ini dilakukan secara bergantian di setiap rumah Dan warga yang menunggu giliran secara otomatis menjadi peserta tradisi mesuryak Dan berkesempatan untuk ikut mendapatkan lemparan uang dari keluarga yang sedang menjalankan tradisi mesuryak Tidak hanya dipercaya sebagai tanda syukur kepada leluhur Tradisi ini juga dipercaya sebagai simbol memberikan bekal kepada leluhur mereka Yang sudah mendahului ke alam nilu wana Agung Kaika, Kompas Dewata Selain informasi tradisi tadi Ada juga nih tradisi unik yang dilaksanakan warga di Desa Balia Getenganan Pegelingsingan Karangasem Yakni tradisi Perang Panda Tradisi yang satu ini rutin dilaksanakan Serangkaian upacara Gusabe Sambah di Kabupaten Karangasem Inilah tradisi mekare-kare atau yang dikenal dengan Perang Pandan Sebelum Perang Pandan dimulai Kelompok pemuda dan kemudidi desa ini berkumpul di sebuah balai panjang Mereka berkumpul dengan menggunakan pakaian desa adat khas Desa Tenganan Sementara di atas panggung tampak para pria sudah siap dengan segenggam daun pandan berduri Dan tak menggari rotan yang menandakan siap untuk bertarung Pada tradisi Perang Pandan Peserta berusaha mendekati lawan Dan menggesekkan daun pandan berdui ketubuh lawan Dengan dirini gamelan slonding khas Desa Tenganan Meski sepintas terlihat begitu ekstrim Namun oleh warga setempat Tradisi ini justru menyatukan pemuda yang ada di Desa Tenganan Pegelingsingan Tradisi yang telah diwarisi sejak ratusan tahun silam ini Oleh warga setempat dimaknai sebagai bentuk persembahan kepada Dewa Perang atau Dewa Indra Dari SD saya ikut seperti ini Tadi sudah ada kelas 4 SD sudah lebih dari 5 tahun ikut Oh gitu Ini kan sangat menangkang kenapa ikut tradisi seperti ini Soalnya kan kayak kita juga semayang beli Dan ya kita ngaturang ayah juga sama Tuhan Dewa Sudial Ya gak semarang cuma buat pamer-pamer aja Tadi merasa takut gak sangat bermain hidup? Masih gak kalau sekarang paling lagi bentar aja perih pas dikasih obatnya aja Oleh masyarakat Desa Tenganan Mekare-kare yang dilakukan setiap setahun sekali Serangkaian dengan upacara ngusabesabah Atau upacara besar yang digelar warga setempat Tujuannya sebagai persembahan kepada Dewa Indra Karena Desa Adat Tenganan menganut sekte Indra Karena untuk menghormatinya maka digelar tradisi Perang Pandan sebagai simbol dari Tabuhra Nah kalau kita berbicara masalah tujuan dari persembahan sebenarnya yang kita lakukan setiap tahun Yang istilah kita adalah Mekare-kare Ini merupakan persembahan total kepada Dewa Indra Karena di Tenganan Pengeringsingan kita menganut sekte Indra Nah untuk menghormati keberadaan beliau sebagai Dewa Perang Kita lakukanlah upacara ini Ini artinya Persembahan yang kita lakukan Didasari oleh rasa tulus Setulus-tulusnya Kalau kita di Bali Mengenal istilah ada Tabura Sementara yang dipersembahkan itu adalah Darah ayam Kalau kita di Tenganan Pengeringsingan Totalitas dari persembahan itu Berupa darah kita sendiri Melalui ritual Mekare-kare ini Juga bermakna bahwa Satu kesatuan harus dibangun secara utuh Antara generasi muda sebagai pelanjut peradaban Desa kami ini Supaya mereka bisa memahami Bahwasannya Ini bukan sekedar perang Tetapi untuk meningkatkan solidaritas mereka Bentuk heroik yang ditampilkan pada tradisi ini Membuat perang pandan selalu ramai dikunjungi wisatawan Baik lokal, nusantara hingga mancanegara Seusai perang pandan peserta diikut sertakan Dalam tradisi megibung atau makan bersama Sebagai wujud kebersamaan Eka Winarta Kompas Dewata Selain dua informasi tradisi tadi Seperti janji saya di awal Saya juga akan berkunjung ke salah satu restoran Yang ada di kawasan Ubud Yakni White Yellow Restaurant Tapi selain satu ini Tetaplah di Kompas Dewata Akhir pekat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!